Trend mobil SUV saat ini memang sedang meningkat pesat di Indonesia. Tapi untuk Anda yang berencana membeli mobil baru pertama kali dalam hidup Anda, hatchback masih menjadi pilihan yang paling menarik. Tidak hanya terjangkau soal harga, tapi juga bisa memberikan kemudahan, fleksibilitas, dan kepraktisan saat mengemudi di dalam kota. Dan di sebelah saya saat ini adalah salah satu compact hatchback yang punya value for money sangat baik. Suzuki Baleno. Tampilan depannya Sebenarnya saya tidak punya banyak protes karena memang tampilan depannya ini sudah sangat profesional dan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Selain itu lampu utama ini sudah dilengkapi dengan LED dan proyektor untuk memfokuskan cahaya agar intensitasnya tetap baik. Kemudian ada juga LED DRL yang sudah menambah kesan mahal dari mobil ini. Tapi satu hal yang saya kurang suka adalah bagian belakang dari mobil ini. Di Suzuki Baleno ini kesannya mobil ini agak bingung atau bimbang dan tanggung antara desain yang lebih cantik atau mungkin memilih desain yang sporty. Karena di bagian bawah ini kesannya sangat sporty apalagi ditambah aksen merah dari Suzuki Sport. Jadi mungkin ini selera yang subjektif dan silahkan sampaikan pendapat Anda mengenai tampilan mobil ini di kolom komentar. Tapi satu hal yang akan saya ganti adalah soal velgnya. Ketika saya memiliki mobil ini saya akan mengganti velg dengan ukuran yang lebih besar 1 inci menjadi 17 inci dan tentunya memendekkan lagi atau merendahkan lagi ground clearance dari mobil ini dengan lowering kit atau mungkin coil over saja. Jadi tampilan mobil ini akan lebih agresif lagi. Sebelum masuk ke dalam kabin ada beberapa hal yang menjadi perhatian saya. Ada hal baik di Suzuki Baleno. Pertama mobil ini sudah dilengkapi dengan keyless entry. Dan ada di dua sisi, di sisi pengemudi maupun di sisi penumpang. Jadi Anda bisa membuka atau menutup kunci dengan menekan tombol di ganggu pintu yang sudah tersedia di dua sisi. Tapi sayangnya ketika saya mengunci mobil ini, bagian spionnya tidak ikut melipat secara otomatis walaupun mobil ini sudah dilengkapi dengan auto retractable mirror. Yang bisa dioperasikan dan Anda mengaturnya lewat bagian dalam kabin. Hal yang menarik di bagian belakang, di bagian belakang ini ada panel plastik warna hitam yang saya kira sebelumnya adalah tombol untuk membuka bagasi. Tapi ternyata ini bukan, ini mungkin tempat untuk menutupkan kamera mundur di bagian head unit. Sayangnya head unit yang sudah tersedia di sini belum dilengkapi dengan kamera mundur secara standar. Dan untuk membuka bagasi, Anda bisa bahkan membuka bagasinya lewat tombol yang ada di bawah bagian bagasi ini. Anda bisa mengunci pintunya, bahkan Anda bisa membuka pintunya juga. Dan Anda tinggal memencet tombol di sebelahnya untuk membuka pintu bagasinya. Dan salah satu kelebihan Baleno adalah karena ia menggantikan Swift di kelas ini, Baleno punya kapasitas bagasi yang lebih besar dari Suzuki Swift. Dan ini menjadi kelebihan tersendiri. Walaupun memang mungkin kapasitas bagasi ini bukan yang terbesar di kelasnya, masih ada Honda Jazz yang lebih besar, masih ada Toyota Yaris yang lebih besar, tapi ini sudah cukup besar dan posisinya mungkin memang sedikit dalam, tidak rata lantai. Tapi ini benar-benar fungsional dan mungkin kalau Anda ingin membawa barang bawaan, dan Anda ingin berperklihan jauh, Anda bisa memanfaatkan ruang bagasi ini untuk membawa satu buah koper berukuran besar bahkan. Dan Anda mungkin bisa menambahkan lagi beberapa tas di bagian atasnya. Jika Anda ingin menambah kapasitas bagasinya jadi lebih besar lagi, Anda bisa memanfaatkan bangku baris kedua dengan dilipat dan konfigurasinya 60-40. Walaupun ketika Anda melipat bangku baris kedua, ini tidak rata lantai, tapi ini sudah cukup signifikan untuk menambah kapasitas bagasinya jadi lebih besar lagi. Di bagian dalam untuk desainnya tidak bisa dibilang jelek, karena setiap orang juga punya selera subjektif masing-masing, tapi bagi saya ini bukan jelek, hanya saja kalau saja mobil ini dilaunching di tahun 2010 mungkin ini menjadi salah satu desain yang paling inovatif. Tapi karena mobil ini dilaunching di tahun 2017, ini jadi kesannya terlalu sederhana dan agak kurang cocok untuk di bagian tengah ini dengan keseluruhan dari bagian dashboardnya. Tapi itu menurut saya pribadi, jadi bagaimana dengan Anda? Silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Kemudian bagian favorit saya adalah di bagian kolom setirnya, karena masih menggunakan setir yang mirip dengan milik Swift, dan ini salah satu favorit saya dengan ukuran yang tidak terlalu besar, nyaman didenggam dengan bahan kulitnya, kemudian juga sudah tersedia steering switch control di bagian kolom setirnya. Kemudian jika Anda membeli Suzuki Balino saat ini, Anda sudah mendapat head unit dengan layar sentuh sebagai standarnya, karena sebelumnya ketika mobil ini pertama kali dilaunching, Anda tidak mendapat head unit seperti ini. Kemudian Anda juga bisa mengkoneksikan handphone Anda lewat head unit ini dengan koneksi Bluetooth maupun koneksi USB untuk memainkan musik favorit Anda atau mungkin Anda ingin mengangkat telpon dan menutup telpon dari head unit ini. Dan sudah tersedia juga sambungan Bluetooth telepon ini di bagian kolom setir, bahkan tombol untuk menutup hingga mengangkat telponnya. Kemudian favorit saya berikutnya adalah posisi mengemudinya. Mobil ini punya posisi mengemudi yang tergolong sangat ergonomis. Tidak hanya bisa menopang paha saya dengan baik, joknya juga terasa cukup empuk dan nyaman, kemudian kolom setir ini juga bisa diatur teleskopik dan tilt steering, sehingga bisa menyesuaikan banyak postur tubuh orang Indonesia. Kemudian yang harus diperhatikan, di mobil ini memang terlihat kalau di sini sudah menggunakan jok kulit, tapi jok kulit ini adalah tambahan dari Suzuki Sport sebagai aksesoris tambahan. Jadi kalau Anda ingin menggunakan jok kulit ini, Anda bisa membayar sebagai opsional untuk mengganti jok fabric yang tersedia sebagai standar dengan jok kulit yang ada stitching-stitching merahnya dengan logo Suzuki Sport yang cukup besar di bordir di bagian tengah sini. Jujur untuk saya yang pernah menggunakan Swift, saya cukup familiar dengan semua tata letak yang tersedia di bagian door trim ini, termasuk juga door trim yang sudah dibalut dengan bahan fabric yang cukup empuk di sini untuk menambah kenyamanan Anda ketika mengemudi. Kemudian yang lain-lain lagi saya suka adalah bagian konsol tengah dari mobil ini. Ini konsol tengahnya benar-benar tampil begitu futuristis, kemudian ada juga tersedia tempat penyimpanan lagi di bagian konsol tengah, dan handrest yang tergolong cukup empuk dan ini membuat Anda akan lebih nyaman lagi ketika Anda mengemudi jarak jauh. Hal baiknya, meskipun tampilan dari dashboard di bagian tengah untuk mengoperasikan AC-nya ini memang bukan termasuk selera saya, tapi di sini sudah climate control, ada fitur auto-nya, Anda bisa mengganti arah hembusan AC-nya, Anda bisa mengganti suhu AC sesuai dengan kesukaan Anda dalam bentuk angka digital, jadi lebih presisi, Anda bisa juga mengatur resirkulasi udara dan semuanya dari bagian tengah ini. Ini secara fungsi sudah sangat baik dan termasuk salah satu yang cukup canggih. Selain itu di bagian instrument cluster memang tergolong mungkin ini mirip dengan mirip Suzuki Ignis, tapi di bagian MID-nya atau multi-information display ini sudah tersedia banyak sekali informasi yang bahkan mungkin Anda sebenarnya tidak butuh. Ada informasi soal torsi dan power atau tenaga yang digunakan saat Anda mengemudi, kemudian informasi soal rata-rata konsumsi bahan bakar Anda saat mengemudi ini cukup penting, jarak Anda yang tersisa dari sisa bensin yang Anda saat ini, kemudian juga ada informasi soal seberapa lama Anda sudah mengemudi, ada jam yang berbentuk seperti analog tapi tampilannya digital, dan ini menurut saya sudah cukup informatif walaupun belum ada tampilan dari kecepatan rata-rata yang Anda gunakan saat Anda mengemudi mobil ini. Soal kepatisannya, hatchback saat ini memang sudah sangat akomodatif untuk menambah tempat penyimpanan Anda, di sini sudah tersedia yang cukup besar tempat penyimpanan terbuka untuk melukis meletakkan handphone Anda, bahkan Anda bisa mencharge gadget Anda dengan USB 5V yang sudah tersedia di sini, ada juga slot 12V untuk menambah aksesoris mencharge gadget Anda, kemudian ada juga colokan AUX untuk mengkoneksikan handphone Anda memutar musik lewat head unit ini, kemudian tentu saja tetap ada cup holder 2 buah di bagian kanan dan kiri door trim. Saya sendiri dari bagian belakang masih terdistraksi oleh desain di dashboard bagian depan yang menurut saya tadi memang kurang cocok untuk mobil ini. Saya selalu membandingkan mobil ini, ekspektasi saya sebaik interior dari Suzuki Ignis, karena saya suka sekali interior Suzuki Ignis yang nyentrik dan mungkin terlihat tidak terlalu ketinggalan zaman. Tapi untuk akomodasinya, karena Suzuki Baleno ini punya ukuran yang lebih besar dari Suzuki Swift, jadi memang punya ruang kaki yang lebih baik dari Suzuki Swift. Di depan adalah posisi mengemudi ideal saya dengan postur 168 cm dan ruang kaki yang saya dapat di sini ada sekitar 10 jari. Pahas saya juga bisa ditopang dengan baik walaupun tidak sepenuhnya sampai ke bagian ujung, tapi saya bisa menyelonjurkan kaki saya ke bagian bawah dari jognya dan punya posisi yang cukup nyaman. Hanya satu yang disayangkan yaitu soal kerebahan dari sandarannya. Di sini kerebahannya memang tergolong agak tegak. Kalau saja di sini kerebahannya bisa lebih rebah sedikit lagi, ini akan terasa cukup sempurna. Kemudian fasilitasnya, di bagian belakang sini sudah tersedia soket 12V untuk mengkoneksikan gadget Anda dengan aksesoris yang bisa men-charge. Kemudian Anda juga disediakan tempat nyaman terbuka untuk meletakkan handphone Anda di bagian bawahnya. Tapi kalau Anda punya handphone yang ukurannya lebih besar mungkin di sini tidak muat, akan cenderung keluar sedikit. Dan kalau Anda ingin membawa tiga orang penumpang, di sini sudah cukup baik ruang yang diberikan dan ada memang masih tunnel atau terowongan untuk meletakkan kabel-kabel dan selang-selang di bagian bawah mobil ini, tapi tidak terlalu besar sehingga penumpang di bagian tengah sini akan bisa meletakkan kaki dengan posisi yang cukup baik. Selain itu, keselamatannya di sini semuanya sudah seatbelt tiga titik, jadi Anda semua yang duduk di bagian belakang walaupun tiga orang penumpang semuanya terokomodir dengan keselamatan yang sama. Kemudian juga masih ada headrest di bagian tengah untuk memberikan kenyamanan penumpang yang duduk di sini. Sayangnya kalau Anda tidak membawa tiga orang penumpang, di sini belum tersedia armrest untuk menyempurnakan posisi duduk Anda. Hal yang unik dari mobil ini adalah kabin di bagian belakang sini memang tergolong cukup luas dan lebih luas dari Suzuki Swift, tapi ukuran pintunya ini tergolong kecil, tidak terlalu besar dan kacanya hanya sampai di bagian persis depan dari penumpang bagian belakang. Untuk mengakali agar suasana kabin di bagian belakang ini tidak terlalu gelap, Suzuki memberikan tambahan kaca di bagian belakang dari pintu ini, sehingga membiarkan cahaya masuk lebih banyak dan membuat akhirnya rasa kabinnya masih terasa cukup lega dengan intensitas cahaya yang cukup baik agar tidak terasa sempit di bagian belakang sini. Suzuki Baleno ini memang ditempatkan untuk menggantikan Suzuki Swift saat ini, karena saya sebelumnya sudah memeriksa list kendaraan dan yang dijual di Indonesia, ternyata Suzuki Swift sudah tidak lagi ada atau diproduksi di Indonesia, tidak dijual lagi, yang tersedia hanya Suzuki Baleno ini. Untuk rasanya, jujur saja Suzuki Baleno ini sangat mudah berdatasi, karena sebelumnya mungkin saya pernah menggunakan Suzuki Swift, sehingga memang rasa memudinya mirip sekali dengan Suzuki Swift. Radius putarnya, bahkan akurasi lingkar kemudinya, kekedepan kabinnya juga tergolong sangat baik. Anda bisa mengharapkan segala yang Anda inginkan dari mobil ini untuk dikemudikan atau Anda gunakan sehari-hari di perkotaan. Mulai dari bantingan suspensinya yang tergolong moderat, ada di tengah-tengah. Mobil ini punya bantingan suspensi yang tidak bisa dibilang keras, tapi juga tidak terlalu empuk hingga mengayun. Seperti sekarang saya melewati speed bump yang sebenarnya ukurannya memang cukup tinggi-tinggi di area BSD ini. Dan ini masih tergolong sangat nyaman, tidak sampai membuat Anda terasa tidak nyaman di dalam mobil, tidak sampai membuat mobil ini juga bergeser terlalu banyak. Ini benar-benar settingan suspensi yang tepat sekali digunakan oleh Suzuki untuk menggunakan mobil ini sehari-hari di perkotaan. Apalagi jika Anda memang mengidamkan mobil yang nyaman untuk digunakan sehari-hari. Suzuki Baleno menggunakan mesin K14B dan mesin berkode K dari Suzuki ini memang terkenal dengan efisiensinya. Mesin ini berkapasitas 1373 cc atau dibulatkan menjadi 1400 cc dengan tenaga 92,4 PS dan torsi 130 Nm. Hasilnya mobil ini memang sangat efisien. Sebelumnya ada isu soal deviasi atau perbedaan angka hasil dari MID dengan aktualnya dari konsumsi bahan bakar. Tapi kali ini kami menggunakan dua metode yaitu metode full-to-full dan berpatokan juga dengan MID untuk melakukan pengujian konsumsi bahan bakar. Hasilnya di dalam kota mobil ini bisa berjalan bahkan hingga 14,7 km per liter untuk angka di MID. Sedangkan untuk hasil full-to-fullnya itu mencapai 14,2 km per liter. Artinya hanya berbeda 0,5 km per liter dan ini tergolong cukup akurat. Bahkan di rute tol mobil ini bisa mencapai 19 km per liter. Hebatnya konsumsi bahan bakar tersebut bisa didapat dengan menggunakan transmisi otomatis 4 percepatan, bukan CVT. Walaupun memang CVT punya kehalusan yang lebih baik, tidak terasa permindahan giginya, tetapi transmisi otomatis 4 percepatan ini tergolong cukup responsif, tidak kasar permindahan giginya dan rasio gearnya tergolong enak. Apalagi menyesuaikan dengan karakter mesin K14B di Suzuki Baleno ini yang rentang RPM-nya atau rentang tenaganya itu diputaran bawah hingga menengah. Ini menjadi kombinasi yang pas untuk mendapatkan konsumsi bahan bakar yang baik. Tapi di luar itu memang Anda tidak bisa berharap mobil ini punya performa sebaik mungkin Honda Jazz atau mungkin Mazda 2 hingga Volkswagen Polo. Mobil ini bisa berakselasi dari 0 ke 100 km per jam dalam waktu 12,1 detik menurut pengujian kami di Indonesia. Dan ini bukan angka yang buruk, sudah cukup baik. Apalagi Anda juga akan menggunakan mobil ini lebih banyak di dalam perkotaan. Rentang tenaga yang keluar di putaran mesin bawah hingga menengah ini akan sangat menyenangkan untuk Anda ajak selap-selip di perkotaan. Anda mungkin menghadapi kemacetan, Anda tidak perlu banyak menginjak gas. Mobil ini sudah berjalan dengan mudahnya. Karena mobil ini punya bantingan suspensi yang moderat, sehingga untuk pengandaliannya mobil ini memang juga tidak terasa terlalu sigap. Seperti mungkin di Mazda 2 yang sangat lincah ketika Anda ajak berpindah jalur atau mungkin menyalip kendaraan di depan, Anda membelokkan setir dan dia akan bergerak sangat cepat. Tapi juga tidak terasa lambat sekali sehingga akan menyulitkan Anda ketika Anda butuh manuver yang cukup ekstrim. Ini ada di tengah-tengah dan ini rasanya tidak intimidatif tapi juga tidak menyulitkan sehingga akan mudah untuk Anda beradaptasi ketika Anda membeli mobil atau mencoba mobil ini pertama kali. Selain itu kalau Anda membutuhkan akselerasi yang agresif ketika Anda ada di kecepatan menengah, Anda juga bisa memanfaatkan mode overdrive dari transmisinya. Dan dia akan langsung merespons, transmisinya menjadi lebih agresif dan Anda akan bisa memanfaatkan tenaga mobil ini di rentang RPM yang lebih tinggi. Jadi kesimpulannya mobil ini berada di tengah-tengah. Ia punya yang Anda inginkan dari sebuah mobil yang irit beben bakar tapi juga punya bantingan suspensi yang nyaman dengan kedepan kabin yang cukup baik, tidak terlalu buruk. Tapi memang Anda juga bisa mengharapkan lebih dari performanya seperti akselerasinya. Mobil ini memang tidak dilengkapi dengan mode berkendara, jadi ketika melakukan pengujian akselerasi, ketika menguji konsumsi bahan bakar, kami tidak bisa memanfaatkan mode berkendara apapun. Tapi kalau Anda butuh agresifitas transmisi yang lebih baik lagi, lebih agresif atau ingin memanfaatkan engine brake dari mobil ini, Anda bisa mengaktifkan mode overdrive dari transmisi yang tersedia di mobil ini. Sayang sekali karena mobil ini memang tidak dilengkapi juga dengan pedal shift, sehingga Anda tidak bisa mengubah gigi atau menggunakan gigi berapa yang Anda inginkan sesuai dengan mode Anda. Tapi mengingat performanya yang tidak tergolong cukup baik seperti rival-rivalnya yang berada di mungkin akselerasinya mencapai 10 detik untuk 0-100 km per jam, sepertinya Anda juga tidak akan sering-sering menggunakan pedal shift kalau saja tersedia di mobil ini. Mobil ini saat ini sudah sangat cukup untuk mendukung transportasi Anda ke tempat kerja atau mungkin sekedar mendukung kegiatan Anda sehari-hari. Suzuki Balino ini kabarnya akan segera mendapatkan penyegaran dalam bentuk facelift karena mengingat umurnya sudah mencapai 2 tahun. Dan mobil ini sekarang dijual dengan harga Rp230.500.000 dengan varian bertansmisi otomatis seperti unit kami saat ini. Belum termasuk diskaun yang mungkin bisa Anda dapatkan dari beragam dealer yang ada di kota Anda. Sekian pendapat dan ulasan kami mengenai Suzuki Balino. Silahkan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa klik like jika Anda suka dengan video ini. Pastikan Anda subscribe ke channel Youtube Cintamobil TV dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Kunjungi website kami di www.cintamobil.com. Di sana Anda bisa menjual mobil bekas Anda atau mungkin Anda ingin mencari mobil dalam kondisi baru maupun bekas. Selain itu Anda bisa membaca review mobil terbaru, berita hingga tips dan trik seputar mobil. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!